Hai guys, jumpa lagi di channel Maria Widi Aryani. Kali ini saya akan membaca puisi. Puisi ini saya buat untuk seseorang. Simak ya. Melati untuk Bapak Kepada Pak Karno, Pulisi di Polda, D.I. Karya Maria Widi Aryani Sejak tadi wajah langit berubah keruh. Segala rasa seolah penuh keluh. Meninggalkan luka bakar bekas sengatan matahari di ujung siang. Lelaki kekar masuk halaman. Wajahnya merah meradang. Menyandarkan sepeda motornya yang senantiasa mengkilap. Dan melepas lelah di kursi rotan. Matanya jantan. Kelangit ia menghadap. Ibu, Bapak pulang. Teriak kurian. Ibu datang membawa gorengan pisang. Secangkir kopi pun lekas terhidak. Penuh rindu aku memeluknya dari belakang. Dan memicit-micit bahu di atas dadanya yang bidang. Tak tahan aku bercerita. Bapak dengar. Seorang temanku di sekolah. Orang tuanya baru saja mengalami kehilangan sebuah tas hitam. Berisi barang-barang berharga. Namun barang sudah ditemukan. Katanya, Bapak yang berjasa. Kemudian, Bapakku menoleh. Membalikkan badan. Diangkatnya tubuh kecilku di atas bahunya. Bapak membawaku berlari-lari keliling halaman. Seperti hendak mengungkapkan kegembiraan. Lupa akan segala kelelahan. Kulihat tatapan mata ibu penuh kaca. Berkilat-kilat warnanya. Seperti cahaya senja. Memeluk penuh cinta. Kami berdua. Aku minta turun dari bahu Bapak. Dan berlari menuju pagar bambu. Penuh dengan tanaman ibu. Kupetik melati putih. Kucium kuat-kuat baunya. Harumnya menusuk kalbu. Dengan langkah berjalan seperti seorang polisi negara. Langkah tegap. Maju jalan. Aku dekati Bapakku penuh bangga. Ku sematkan melati di saku baju seragam polisinya. Aku bangga pada Bapakku. Terima kasih, Bapakku. Jogja, 27 Juni 2018 Terima kasih puisi ini sudah dimuat di koran minggu pagi. Terima kasih. Sampai jumpa.